Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Inspirasi Dimanapun kalian berada Perkenalkan saya Larindi Aikusuladuta Inspirasi Youtube Batch 12 Selamat datang di Dunia Dalam Berita Intro Telah terjadi perisiwa pemerkosaan Siswi SMP Lambung Utara Berinisial NA yang dilakukan oleh 10 orang remaja Siswi berusia 15 tahun tersebut diperkosa dan disekap di sebuah gubuk Selama 3 hari berturut-turut, ia dipaksa untuk memenuhi nafsu para pelaku Perisiwa ini terjadi di Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara pada hari Rabu 14 Februari 2024 Sekitar pukul 14.00 WIB Korban dijemput oleh pelaku berinisial D Yang akan mengantarkannya untuk bermain putsal Namun korban ternyata ke sebuah gubuk Setibanya di gubuk tersebut Korban malah diajak mengkonsumsi minuman keras bersama 9 pelaku lainnya Yang telah menunggu di gubuk tersebut Dalam kondisi mabuk, pelaku dia ini kemudian melakukan pemerkosaan terhadap NA Dengan diikuti 9 pelaku lainnya secara bergiliran Akhirnya, 17 Februari 2024 malam Korban ditemukan di dalam sebuah gubuk perkebunan Gubuk itu berdekatan dengan bangunan semi permanen Yang diduga menjadi tempat penyimpanan hasil kebun TNI Polri bersama pihak keluarga yang menyelamatkan korban NA Yang telah betergeletak tak berdaya Saat ditemukan, korban yang mengendakan dasar berwarna coklat bercorak batik putih ini Tampak pucat dengan tatapan kosong Tampak gubuk di mana korban disekap Tampak seperti kandang hewan Dan tak layak huni Sedangkan para pelaku tinggal di bangunan yang bersebelahan dengan gubuk Kondisi korban saat ini sangat memprihantinkan Ia lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar mengurung diri Korban dikabarkan memiliki kondisi emosional yang tidak stabil Tak jarang korban berteriak histeris dan mengancam ingin bunuh diri Pihak keluarga turut mengatasi secara intensif Sang ibu hanya berharap bahwa putrinya lekas sembuh Agar dapat melanjutkan pendidikannya Hingga kini, Polres Lampung Utara telah berhasil menangkap 6 dari 10 pelaku yang melakukan pemerkosaan dan penyikapan terhadap NA Sementara 4 pelaku lainnya masih dalam buron Dan dalam pengejaran petugas kepolisian Sudah saatnya anak muda berdari tanggal terhadap pelajaran seksual yang berdampak pemerkosaan 8 dari 10 perempuan Indonesia pernah mengalami pelajaran seksual di ruang pabrik 90% dari kita tidak melakukan apapun karena tidak tahu harus berbuat apa Dari itu, sungguh lantas apa yang harus kita lakukan Berikut merupakan cara menghadapi pelecehan seksual Yang pertama, mengkonfrontasi langsung pelaku Ketika kamu merasa tidak nyaman karena pelecehan seksual Bahkan jika pelakunya hanya bercanda Penting untuk bersikap tegas dan mengambil tindakan Meskipun kamu mungkin khawatir akan menyakiti perasaan pelaku Atau memicu konfrontasi Yang terpenting adalah menjaga martabat dan keamanan dirimu sendiri Jika memilih untuk mengkonfrontasi langsung Pastikan untuk melihat sekitar Berbicara dengan tegas namun tidak agresif Dan tidak memberi respon jika pelaku mencoba memancing reaksi negatif Ingatlah, keamananmu adalah yang terutama Yang kedua, selalu waspada Sering terjadi kasus pelecehan seksual di tempat umum Termasuk di transportasi umum Oleh karena itu, penting untuk selalu waspada Hindari terlalu asyik dengan smartphone hingga lupa dengan situasi sekitar Saat menggunakan transportasi umum Pilihlah tempat khusus wanita untuk mencegah pelecehan seksual Yang ketiga, mempersenjatai diri Belajar berat diri adalah langkah baik untuk melindungi diri Dari kejahatan sambil menjadikannya sebagai olahraga Namun, jika tidak ada waktu untuk itu Bawalah semprotan merica sebagai alat yang berguna saat dalam bahaya Yang ketiga, teriak dan lari Ketika tidak mungkin mengonfrontasi pelaku pelecehan secara langsung Misalnya saat sendirian, langkah yang bisa diambil adalah segera kabur atau lari Memancing kemarahan penjahat seksual hanya akan membahayakan nyawa Jika tidak bisa lari, tarik perhatian orang-orang dengan berteriak Yang kelima, ceritakan kepada keluarga dan sahabat Jika kamu mengalami pelecehan berulang dari rekan di kantor atau tetangga Beritahukan keluarga atau sahabat terdekat Untuk meminta solusi dan dukungan Mereka bisa membantu dan melaporkan pelaku ke pihak berwenang jika diperlukan Nah, berikut 5 cara dalam menghadapi pelecehan seksual Sekaligus menuntut pertemuan kita pada hari ini Saya, Larindi Aikusuma Mewakili Duta Inspirasi Youtube Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Jangan lupa pantat terus channel Youtube Duta Inspirasi Indonesia Dan sampai jumpa